Intro Aduh, sakit perut Eh, hai bunda Cuaca tuh akhir-akhir ini gak nentu ya bun Sebentar panas, terus berangin, terus hujan Terus ada gak sih dari bunda tuh yang kayak masuk angin gini nih bun Kayak saya gini, sakit banget perutnya Aduh, tapi pas banget bun Hari ini iPod punya informasi yang lengkap seputar sakit perut Tunggu ya bun informasinya Saya mau ke belahan dulu, sakit perut Buat bunda yang sedang memiliki bayi Pernah gak sih ngalamin bayi nangis berlebihan Rewel Lekas marah Total 3 jam atau lebih dalam sehari Saat petang atau malam Dan kejadiannya berulang setiap hari Seperti yang dialami bunda yang satu ini nih Jessica Buat hatinya Jaden terserang kolik Kolik bisa terjadi dari bayi masih umur beberapa hari setelah lahir Hingga 4 bulan bun Perut si kecil kembung bun Penyebab kolik berasal dari gangguan pencernaan Yang menyebabkan produksi gas berlebih Bun, karena si mungil menangis berjam-jam Bunda sering menjadi panik kan? Apalagi ibu baru seperti Jessica ini Sampai-sampai nih bun Bahkan ia sempat mengira Jaden terkena serangan gaib alias miss this Bunda jangan sampai berpikir demikian ya Sempet mirahnya malah ya kayak goyip-goyip gitu lah Aduh nih anak aku dari mana ya pergi Apa ada yang ngikutin ya sempat mikir gitu kan ya Terus apa badannya ga enak apa ga enak badan Apa abis vaksin ya demam apa-apa Tapi aku cek suhunya semua normal gitu Aku udah pake termometer Semuanya normal-normal aja baik-baik aja gitu Oh pikir mungkin perutnya kali yang ga enak nih gitu Bahkan segala macam cara ya Aku udah cek tempersnya Aku udah kasih dia susu anget Mungkin dia perutnya ga enak Aku udah balurin minyak Semua udah aku cobain deh satu-satu Udah aku tepok-tepok Udah aku ayun-ayun Udah aku gendong-gendong Ga mau tidur juga gitu Pikir kan Aku pernah baca-baca katanya kan baby tuh Mungkin apa Nyusu kan anak aku nyusu pake botol kan Apa dia masuk angin apa gimana gitu Perutnya kembung atau apa gitu Ya mungkin nih jalan-jalan kolik gitu Berkat kecanggihan teknologi Jessica pun mendapatkan informasi dari orang-orang berpengalaman buat Pijat kolik di bidan menjadi salah satu solusi yang ia pilih Terus aku pikir kan Eh apa nih badannya ga enak ya aku pikir Terus jalan-jalan kolik ya gitu kan Terus aku akhirnya tanya di Instagram Biasa kan banyak perkumpulan ibu-ibu tuh di Instagram Ibu-ibu ada ga ya yang punya kontak biden tijit bayi Aku butuh urgent banget nih Aku bilang anak aku udah nangis-nangis sampe subuh setiap hari Aku bilang udah dua hari nih kayak gini Terus ada temen aku yang DM Ngasih tau kontaknya Anak aku tuh nangisnya tuh Kalau ditaruh diranjang nangis Digendong juga nangis Tapi dia udah ngantuk banget Udah merem-merem terus gitu Cuma kayak ga pernah nyenyak gitu Kayak ga ketemu posisinya gimana yang enaknya Dan tumben banget kayak gitu Biasanya ga pernah kayak gitu anak aku Nah seperti ini nih Cara pijat kolik untuk bayi Bunda bisa kok melakukannya sendiri Asal caranya benar ya Berguru dengan bidana falia yuk bun Anak kolik itu biasanya memang karena dia kembung Jadi kalau kolik abdomen itu kan kembung ya Nyeri pada perut Biasanya memang karena kembung Dan itu biasanya terjadi sekitar sore menjilang malam Karena memang perubahan suhu itu yang membuat gas di dalam ususnya itu naik asam lambungnya Pijat itu karena selain bisa membuat bayinya nyaman Juga kita ada tekniknya untuk mengeluarkan si gasnya itu Jadi bisa menyembuhkan Mencegah dan menyembuhkan juga Setelah kita cuci tangan Lepaskan perhiasan semua Pakai oilnya Yang pertama itu kita Apa namanya Usap-usap jari Tangan supaya hangat Selain itu juga supaya bayinya juga mendengar Ini kita usap-usap di telinga si bayi Sentuh perutnya Biarkan dulu suhunya menyatu Baru kita Masas bagian perut sampai ke bawah aja Gini aja sampai hitungan 6 kali Gak usah tekanan keras-keras Lembut Continue Setelah ini 6 Baru Kita pegang pahaknya Ditempelkan ke perut Setelah itu sun and moon Setengah lingkaran dan Lingkaran penuh Ini satu Yang sebelah kiri gak boleh lepas Jadi yang kanan setengah lingkaran Yang kiri Satu lingkaran penuh Baru nanti Pahaknya dikatasin lagi Selama 6 kali Itu Satu set itu bisa diulangin Sampai 3 kali Jadi selama pemijanan itu boleh 3 kali 6 berarti Dan kalau untuk pencegahan Kalau misalkan ibunya memang bisa Setiap hari boleh dilakukan itu Karena gerakannya cuma sedikit aja Tapi kalau misalkan untuk pengobatan Sehari bisa 3 kali Setelah pijat Shia dan Pu tidurnya pulas Dan tak rewel lagi Ya percaya gak percaya Malamnya bobo-boonya nyenyak banget Udah gak nangis-nangis sampai subuh lagi Pertamanya kan aku kayak mikir Ah yaudah lah kalau emang pijatnya gak berhasil juga Ya at least udah pijat gitu kan Aku pikir ya mungkin ya biar dia enak Karena kayak kita dipijat kan enak gitu kan Gak sampe mikir kalau dia malam ini bakal bobo-boonya nyenyak Gak taunya memang malamnya bobo-boonya nyenyak gitu Bunda Jessica punya tipsnya nih buat bunda Supaya tetap tenang menghadapi anak yang terserang kolik Pertama-tama kita cek dulu ya suhunya Takutnya kan bukan kolik tapi mungkin panas atau apa gitu Kalau memang suhunya normal-normal aja ya Biasanya sih paling aku cek pampers ya Nyaman gak sih nih pampersnya gitu Udah penuh apa belum Apa jangan-jangan dia buang air apa enggak gitu Terus kalau misalnya udah cek pampers juga Biasanya aku balurin minyak-minyak dulu ya Minyak telon atau apa gitu Biar dia hangat atau apa Mungkin cek suhu ruangan terlalu dingin apa enggak Terlalu panas apa enggak gitu Biasanya sih Kalau memang sampai gak bisa juga Ya mungkin kita kan Maksudnya jangan langsung apa-apa ke dokter ya gitu kan Ya coba dulu lah pijat dulu Nah kalau penanganannya sudah nih Lalu bagaimana ya mengetahui gijalah dan pencegahan kolik bun Langsung tanya ahlinya yuk Nangisnya sangat khas kalau pada kolik ya Biasanya pada saat nangis Anak itu akan mengepalkan tangannya Lalu kakinya ini biasanya diangkat ke arah perut Jadi kelihatan kayak dia tidak nyaman di bagian perutnya Itu nomor satu Nomor dua biasanya sudah ditenangkan Sudah diberi susu Sudah ditimang-timang Sudah diganti pampers ya Tetapi memang sangat sulit untuk ditenangkan Itu nomor dua Dan yang kapan nangis disebut kolik Apabila nangisnya lebih dari tiga jam dalam satu hari Lalu biasanya itu tiga hari dalam satu minggu Dan selama lebih dari tiga minggu Salah satu pemicunya bisa karena usus bayi yang sensitif terhadap jenis susu Atau protein tertentu Susu sapi misalnya Atau penyebab lainnya bun Kolik itu disebabkan karena tadi nomor satu paling sering adalah gas Gas di dalam saluran cerna Dan saluran cerna si bayi yang belum matang Nah untuk mencegahnya kita bisa tadi memperbaiki posisi dan perlekatan menyusui Ya apabila posisi dan perlekatannya kurang baik Akhirnya dia menghisap asi plus udara Nah itu bahaya Itu menyebabkan kolik Lalu nomor dua Kalau memang dia pakai botol dot Pastikan pada saat pemberian dot Ujung dotnya hanya terisi susu Jangan bercampur udara Kalau bercampur udara Dia menghisap susu plus udara Masuk lagi udaranya Lalu nomor tiga Bisa juga setelah diberikan susu Disendawakan Jadi ditegakkan anaknya di dada kita Lalu diberikan tepukan hangat Untuk khusus pencegahan kolik biasanya posisi menyusui harus kepala lebih tinggi dibandingkan badannya Jadi kalau bisa 30-40 derajat seperti ini Kalau bisa jangan sambil tiduran Lalu biasa Jadi badannya menghadap ke arah ibu Didekap Lalu juga mulutnya membuka lebar Dahinya menempel di payudara Bibir bawah membuka keluar Dan biasanya area hitam-hitam di payudara itu harus masuk semua Kita sebut hisapannya efektif atau baik Biasanya kita mendengar suara si bayi menelan Tapi kalau kita dengar suara dicakan Itu malah tidak baik biasanya Bios 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 Terima kasih telah menonton!